Basuki Cahayapurnama saat ini merajai survei pertarungan calon Gubernur DKI Jakarta dengan elektabilitas tertinggi. Bahkan namanya disebut berbagai lembaga survei bakal melenggang mulus menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk kedua kalinya. Ahok juga dengan percaya diri menyatakan dirinya bakal maju sebagai Gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen. Sejak tahun lalu, sutarelawan dan pendukung Ahok yang tergabung dalam teman Ahok berupaya mengumpulkan 1 juta KTP warga DKI untuk melengkapi persyaratan calon Gubernur independen. Tapi lain dulu lain sekarang. Di tengah gencarnya teman Ahok mengumpulkan KTP warga Jakarta, Ahok justru mulai tergoda memilih jalur partai politik. Selain mulai ragu dengan verifikasi KTP yang rumit, lawan yang dihadapi Ahok juga tidak main-main. Ahok mulai berhitung karena pada periode sebelumnya dia pernah gagal di jalur independen. Sinyal tertuat datang dari PDIP. Partai pemenang pemilu yang mengantongi 28 kursi di DPRD DKI Jakarta ini bisa memberikannya jalan sebagai Gubernur DKI tanpa koalisi. Secara terbuka, Ahok juga sudah menyatakan kesediaannya untuk dipasangkan kembali bersama Jarod Saiful Hidayat. Relawan dan teman Ahok pun langsung bereaksi. Mereka yang sudah bekerja keras mengumpulkan KTP demi mewujudkan mimpi sang Gubernur di jalur independen, tak terima begitu saja. Kerja keras mereka sia-sia jika Ahok pilih partai politik. Lewat pernyataan resminya, teman Ahok juga menegaskan tetap akan memperjuangkan Ahok lewat jalur independen. Sikap ini diperkuat dengan munculnya karikatur sindiran untuk Ahok yang dimuat di temanahok.com. Karikatur yang menggambarkan seorang pria mirip Ahok terhipnotis banteng hitam berupaya diselamatkan sang relawan ke arah jalur independen. Lalu jalan manakah yang akan ditempu Ahok menuju kursi DKI 1? Apakah lewat jalur independen bersama pendukungnya? Atau meninggalkan teman setianya demi merapat ke partai politik? Pantres tentunya punya catatan dari Viti yang tadi kita lihat. Iya, saya lihat kok agak aneh gitu. Biasanya kalau di pilkada atau di pemilihan umum lah gitu ya. Kalau orang mau didukung biasanya dia membuka diri gitu terhadap dukungan itu. Bukan kemudian membuat ini, membuat sekat-sekat gitu kan. Menolak dukungan, apalagi dari partai politik loh. Partai politik yang udah jelas-jelas pasti bisa ada entry cardnya gitu ya untuk bisa masuk di dalam pilkada. Nah kok malah disekat gitu kan. Malah mau di, sementara ada partai yang lain memberikan dukungan tidak disekat. Jadi diskriminatif itu sudah dilakukan gitu oleh teman-teman Ahok sendiri gitu. Nah gimana kita mau melakukan sesuatu, ya mau menangkan pilkada kalau kita membuat diskriminasi terhadap dukungan ini. Jadi tidak sehat gitu. Pantres bisa dipastikan gak sih, dari kondisi yang sekarang tadi yang kata-kata tidak sehat. Bahkan masyarakat melihat ini mulai memanas gitu, Ahok dan juga PDIP. Bisa dipastikan, sudah tertutup begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Jusuf Pak Ahok yang menutup diri. Bukan PDI Perjuang yang menutup diri, Pak Ahok yang menutup diri. Dan teman-teman Ahok yang menutup diri gitu. Kan lagi saya klarifikasi saya bukan dari teman Ahok ya Pak. Apapun namanya itu partai yang mendukung Ahok itu menutup diri gitu. Tapi kalau dari partai Solidaritas Indonesia sebenarnya kita senang-senang aja Pak. Kalau sampai PDIP kemudian memberikan tiket dukungannya kepada Ahok. Kalau memberikan tiket itu mengusung? Iya. Enggak. Kalau bisa berbeda. Ada perbedaan antara menghukung dengan mengusung. Itu tiket yang gak mau. Iya kan? Oke. Sebenarnya begini, Ahok itu sebenarnya dukungan partai, Nasdem, PKB, awal bermula, PAN, Hanura, cukup 22. Tapi tahu-tahu yang tiga ini mundur, tiga Nasdem sendirian. Ya saya dekat dari pihak Nasdem sendiri, ini informasi. Jadi Nasdem sendirian yang tiga tahu kenapa ya, kagak jadi. Kan begitu. Lalu kemudian minta kepada PDI, kalau satu minggu kagak nyalonin, saya pergi. Kan ada statementnya. Emangnya gimana, mau ngatur kita lagi dalam proses, masih langsung mau ngatur-ngatur kita ya? Ada statementnya. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Kalau satu minggu kagak ditiketin, dia independen. Kan begitu. Dan sementara sebenarnya persiapan di dependen dia udah rada lama. Sebelum ada cerita drama partai-partai ini. Tapi sekarang menjadi ngulang, ngumpulin independen. Nah saya ingin mengoreksi ini survei ya. Survei dari seniornya Partai Solidaritas Indonesia, CSIS. Ini kan baru sendiri orang yang disurvei. Sedangkan potensi calon itu banyak. Dari PDIP aja berapa? Yang saya tahu jarot. Yang saya dengar ya. Yang saya dengar jarot. Dari orang-orang Pertawi yang potensi banyak. Entah gup, entah wagup ya. Lulung udah disebut. Jan Farid kan hari ini. Lalu ada Saifullah, Sekda. Yang Sekda sekarang. Dan lain-lain nama. Jadi, jangan dulu tuh survei buru-buru kayak begini. Saya sedikit klarifikasi juga ya Mas Adam ya. Kalau tadi kan dibilangnya kan PSI itu CSIS. Sebenarnya kita nggak ada hubungan sama CSIS. Kami menyewa di gedung CSIS. Kami menyewa di gedung CSIS. Dan berarti rencananya kami akan punya kantor sendiri. Rencananya kami akan punya kantor. Karena kami masih sewa, Pak. Karena kan gimana pun juga kami ini Partai Baru. Kami masih Partai Baru. Partai Anak Muda. Jadi kami masih sewa dulu. Sewa. Sewa. Benar. Oke, siapkan Pak Andreas lagi. Pak Andreas. Oke, ini kabarnya sendiri begitu ya. Ini melihat sikap tegas begitu ya. Pak Hox ini ke jalur independen sendiri. Ini membuat kegeraman dari Ibu Mega sendiri. Memerintahkan kadernya untuk mencari lawan Pak Hox. Benar nggak sih? Saya justru lihat Pak Hox yang jadi bingung kelihatan. Dua Pak Hox yang jadi gamau. Ibu Mega tenang-tenang. Nggak, jadi benar ya. Saya juga, Ibu Mega saya kenal lah. Nggak seperti itu reaksinya. Dia udah terlalu biasa yang masalah bikinnya. Saya setuju. Kalau Ibu Mega kan memang sudah seorang negarawan yang sudah kita kenal kan. Mantan presiden juga. Dan kemudian kan kita lihat calon-calon dari Ibu Mega kan selama ini juga memang bagus-bagus. Kalau kita lihat kan Ibu Risma lahir dari Ibu Mega juga. Kemudian Pak Jokowi juga lahir dari Ibu Mega juga. Kemudian Ibu Mega juga yang mau legowo berbesar hati kemudian memberikan tiket calon presiden kepada Pak Jokowi. Padahal Ibu Mega sebenarnya juga bisa tetap mencalonkan diri. Tapi Pak Jokowi waktu itu mengikuti aturan main yang prosedur yang ada. Kalau yang ini datang mau ngatur kita. Aduh, mau ngatur Ibu lagi. Mau maksa-maksa kasih deadline satu minggu. Nah ini ya nggak benar. Jadi ada ultimatum kita dari Tauk sendiri. Iya, kita ada ultimatum. Baru satu minggu kasih putusan diklar. Di sana yang mudah mesti tahu ya. Perjuangan mendirikan PDIP, menegakkan PDIP itu berat. Kongresnya pernah dihajar pakai truk. Di panser. Kongres dia itu bukan sederhana. Ada peristiwa 27 Juli. Nah, saya bukan PDIP juga berurusan 6 bulan. Kadang-kadang 27 Juli. Jadi, itu bukan gampang. Jadi, pemimpin partainya itu udah mateng. Kalau partai solidaritas, asik. Ya kan, begitu berdiri dipangku, Mas SIS. Oke. Lain lagi loh, Pak. Partai loh, bukan dianya. Kami nggak dipangku, kami nggak dipangku sama siapa-siapa. Terutama Mas SIS. Tapi, kenapa kami tadi menggunakan survei yang dilakukan oleh CRS? Karena selama ini kan surveinya sudah terbuksi. Meskipun Mas tadi, Mbak B bilang, baru satu orang yang disurvei. Banyak-banyak. Ini tadi dikatakan begitu. Ada dari PDIP Perjuangan ini banyak yang disiapkan untuk melawan Pahok. Bukan, oh salah, Pak. Jadi, bukan cuma PDIP. Banyak partai sekarang lagi bikin jajaran. Memang hari ini kita baca Garindra, PKS, menemui pimpinan PDIP. Iya kan? Tapi itu masih tahap penjajakan. Karena mereka baru bulan 8. Bisa dikatakan nggak, B? Kalau tadi bukan hanya musuhnya PDIP Perjuangan, tapi Pahok musuh bersama jajaran-jajaran. Kesan saya begitu. Kesan saya jadi begitu. Itu yang membuat, yang memulai beliau sendiri. Kesan saya jadi begitu. Ada gambaran konstelasi politik, itu yang melihat tadi sikap Pahok sendiri. Ini bisa dipirakan di Pilgub DKI 2017, Pahok bisa jadi musuh bersama partai politik. Nah, dalam politik itu kan memang nggak selalu ada kawan abadi dan lawan abadi. Bisa aja nanti kemudian Ibu Mega tiba-tiba ada peristiwa lain yang kemudian akhirnya memutuskan untuk mendukung ataupun mengusung. Sama saja gitu ya, Pak ya? Katanya nggak perlu. Bukan saya, Pak. Bisa aja, Pak. Bisa aja, Pak. Tiba-tiba ada peristiwa-peristiwa politik yang kemudian membuat ini berubah. Tapi jika sinyal sudah tertutup, makanya kemudian teman-teman Akhok harus terus berjuang untuk mengumpulkan KTP, kemudian mengisi ulang kembali surat pernyataan agar bisa mendukung Akhok dengan pasangannya sekarang, Pak Heru. Oke, maka kita melanjutkan besok. Oksa pariwana kita harus beri sedikit. Terus saja, jangan kemana-mana. Editorial sepekan.